Ratusan warga Cirebon berkumpul di Jembatan Talun menggelar tabur bunga serta doa bersama untuk Vina dan Eki. Jembatan Talun merupakan lokasi kali pertama korban Vina dan Eki ditemukan saat peristiwa tragis 2016 lalu. Soal ini ratusan warga Cirebon menggelar tabur bunga dan doa bersama untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina. Aksi tersebut digelar di Jembatan Talun, tepatnya di lokasi Vina dan Eki pertama kali ditemukan saat kejadian. Ratusan warga mendoakan agar almarhum Eki dan almarhumah Vina bisa tenang dan kasus ini bisa segera cepat terungkap. Dimana proses ini kenapa kita lakukan barangkali karena memang ini sudah menjadi konsumsi publik agar kemudian proses penegakan hukum itu betul-betul berjalan dengan profesional, transparan, dan seadil-adilnya. Kasus pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki tahun 2016 lalu hingga kini masih mencuri perhatian masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faisal Rinadi, Rama Romadona, melaporkan.